Hai semua, jumpa lagi bersama punis dalam pelajar bahasa kantonis Kembali saya akan bagikan kepada kalian pengetahuan dalam berbahasa kantonis Kali ini saya akan membahas kata SAM SAM itu mempunyai beberapa arti Dan nanti akan menjadi TAM SAM, FONG SAM, KWAN SAM Apa sih bedanya? Kemudian ada kata HO SAM GAP HO SAISAM, SIU SAM, HOISAM Ini semuanya berkaitan Untuk kalian yang baru temukan channel saya salam kenal Dan bila ingin terus mengikuti belajar bahasa kantonis bersama punis Silahkan subscribe Tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi Kalau saya upload video terbaru Check it out Kita mulai dari kata SAM itu sendiri bisa berarti 3 YAT, YI, SAM, SE Kemudian bisa berarti DALAM DALAM yang bagaimana? Bukan di dalam, tetapi dalam ukuran Misalnya menyatakan sungai itu sangat dalam Nah itu memakai kata SAM Tetapi kalau di dalam, LUIPIN Ya, diperhatikan Berikutnya berarti hati Nah ini akan menjadi banyak kata nanti Seperti HOISAM, HO SAISAM, HO SAMGAP Ini berhubungan dengan SAM yang berarti hati Lalu juga bisa berarti gelap Artinya gelap warna Dan juga bisa berarti baju Oke Berikut adalah contoh kalimat dari kata SAM yang berarti 3 NGOYAO SAMKO CAILOI NGOYAO SAMKO CAILOI Artinya aku punya 3 anak SAMKO Contoh lainnya SAM KOYUT NGOKOVISA SIN CUCO SAM KOYUT 3 bulan NGOKOVISA SIN CUCO Visa aku baru keluar Oke, berikutnya Berikutnya adalah contoh kalimat yang menggunakan kata SAM Yang berarti dalam ukuran LECONG FA MKAW SAM LECONG FA MKAW SAM Artinya kamu tanam bunga tidak cukup dalam MKAW SAM Berikutnya SOYI YAT LOK YI GOI CAO KALA SOYI makanya YAT LOK YI begitu hujan GOI CAO KALA Dia lepas Berikutnya HAI NGOKO SAM LUI PIN HAI NGOKO SAM DI HATI KU LUI PIN DALAM Artinya DI HATI KU YANG DALAM ATAU DI DALAM HATI KU NGOKO MSEITA LE CAO NGOKO MSEITA Aku Begitu gak tega LE CAO Kamu pergi PATKU MO PANFA TAPI GIMANA LAGI LE YU FANYANNE Kamu harus pulang Indonesia BUI LE MAMA MENEMANI IBUMU Oke Kita lanjutkan MO CO SAM SEK SAMA MO CO SAM SEK SAMA JANGAN MEMAKAI BAJU WARNA GELAP SAM SEK WARNA GELAP SAM SAM SEK SAM BAJU WARNA GELAP Berikutnya CO CIN SEK SAM NGOKOTA HOTI CO CIN SEK SAM PAKAI BAJU WARNA TERANG JIN SEK WARNA TERANG NGOKOTA HOTI AKU KIRA LEBIH BAI Oke Lanjut Oke Kita lanjut ke kata TAM SAM TAM SAM Itu Artinya HAWATIR Contoh kalimat NGOKO HO TAM SAM LE AKU SANGAT MENGHAWATIRKANMU Berikutnya Kata FONG SAM Nah Kata FONG SAM Itu Artinya Sama Dengan MSAI TAM SAM Artinya NGAK USAH HAWATIR Tetapi Sebenarnya FONG SAM Itu Berasal dari Kata FONG Yang artinya Lepaskan Atau Letakkan SAM HATI Ya Kalau di NALAR Sama dengan Bahasa Jawa SELEHNO ATIMU Misalnya Seperti itu Jadi YUSTA SELEHNO ATIKU NGAK USAH MIKIR NGAK USAH MENGHAWATIRKAN Ya FONG SAM Sama dengan MSAI TAM SAM Oke Contoh kalimatnya LEFONG SAMA MAMA MOSHI GALAK LEFONG SAMA KAMU JANG HAWATIR MAMA MOSHI GALAK MAMA NGAK PAPA Kayak gitu Oke Berikutnya adalah KATA KUAN SAM KUAN SAM Itu Artinya Peduli CARE Ya Contoh kalimat NGOKE KAK LEI YAUKO BOPO CIKET JU NGOKE KAK LEI Tetangga Sebelahku YAUKO BOPO Ada Seorang Nenek CIKET JU Sendiri Tinggal YAUMO YAN KEMKUAN SAM YAUMO YAN KEMKUAN SAM Ini kalimat Pernyataan ya Bukan Pertanyaan Ya YAUMO Nanti Jangan bingung YAUMO YAN KEMKUAN SAM Ya Nggak ada Orang yang Peduli Ya KEMKUAN SAM Oke Berikutnya Adalah KATA HO SAMGAP HO SAMGAP Itu Artinya Nggak Sabaran Atau Dalam Bahasa Jawa Itu Nggak Serantan Maksudnya Bukan Nggak Sabaran Yang Suka Marah Tetapi Nggak Sabaran Yang Nggak Bisa Nunggu Ntang Tak Contoh Kalimatnya Ini Misalnya Menunggu Orang Sakit Juga Lekor Tak HOT Jika Kerasa Sangat Sakit Wak Jangan San Fu Atau Berat Lekor 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 Seng Kamu Bilang Ngote Kami Wipong Lek Akan Membantumu Lekor Lekor Ngote Hai Ho Sam Gap Koyan Lekor Kamu Tahu Ngote Kami Hai Ho Sam Gap Koyan Adalah Orang Orang Yang Nggak Sabaran Seperti Itu Berikutnya Adalah Kata Ho Saisam Ho Saisam Itu Artinya Sangat Memperhitungkan Sangat Berhati-hati Ya Dan Ini Bisa Berarti Baik Juga Bisa Berarti Nggak Baik Baiknya Itu Kalau Untuk Mengungkapkan Koy Ho Saisam Maksudnya Dia Bekerja Sangat Memperhitungkan Yang Mengutamakan Hasilnya Bagus Tetapi Juga Bisa Untuk Mengungkapkan Orang Yang Terlalu Perhitungan Atau Mungkin Pelit Bisa Jadi Dia Nggak Mau Rugi Kalau Dia Keluar Uang Ya Harus Mendapatkan Sesuatu Nah Itu Juga Perhitungan Juga Bisa Dikatakan Dengan Ho Saisam Ya Mungkin Bisa Berarti Pelit Kayak Gitu Oke Contoh Kalimat Koti Be Gwe Chola Gwe Ho Saisam Kak Koti Be Gwe Chola Itu Kasih Dia Kerjakan Gwe Ho Saisam Kak Gwe Saisam Kak Gwe Sangat Maksudnya Dia Sangat Memperhitungkan Dalam Bekerja Nah Ini Baik Oke Oke Kiranya demikian Mudah-mudahan Apa yang saya Sajikan Menjadi Manfaat Buat Kalian Dan Silahkan Share Kepada Teman-teman Yang Butuhkan See you Next Time Bye 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 Excuse you Bye 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 Lives